Terima kasih di Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga supporter kita... Pegang pasport Indonesia, Mesh Hilgers dan Eliano Reinders tak sabar berseragam timnas. Dua pemain keturunan, Mesh Hilgers dan Eliano Reinders, mengaku sudah tak sabar ingin segera membela timnas Indonesia, usai menyandang status wargan kera Indonesia atau WNI pada Senin, 30 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain kunci dari dua klub Belanda, Vizio Twente dan Pech Zoulo itu resmi bersatus WNI setelah menjalani sumpah setia di KBRI Brussel, Belgia. Saya sangat senang bergabung dengan timnas Indonesia, saya sudah tidak sabar menunggu. Sampai jumpa dan saya cinta Indonesia, kata Eliano dalam keterangan resmi PSSI Senin. Sementara itu, Mesh Hilgers juga mengungkap antusiasnya setelah resmi menyandang status sebagai WNI. Dia merasa bangga dapat bermain untuk timnas Indonesia, dan senang mendapat kesempatan tersebut di waktu yang tepat. Dalam unggahan-unggahan sosial media, banyak menampilkan kebahagiaan Mesh Hilgers dan Eliano Reinders setelah dilantik dan resmi menjadi WNI. Mereka insya Allah akan siap memilih timnas Indonesia tanggal 3 Oktober mendatang. Demi segera mempersiapkan kedua pemain ini, tim dari PSSI dan Kemenkumham terbang ke Belgia. Mereka diproyeksikan tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua pertandingan yang digelar Oktober nanti, skuad Garuda berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Jika bisa menyempu bersih enam poin, maka akan semereka melaju ke putaran keempat kualifikasi semakin besar. Selanjutnya, Mesh dan Eliano tinggal mengurus perpindahan federasi dan bermain di timnas Indonesia. Semua pihak sudah berusaha keras agar proses kedua pemain ini berjalan maksimal. Termasuk bergerak cepat saat permohonan mereka disetujui oleh DPR. Memiliki waktu sepekan, PSSI langsung melakukan persiapan untuk sumpah WNI kedua pemain tersebut. Demi memberikan persiapan terbaik di gelar rapat pada Kamis 26 September yang dihadiri oleh PSSI, Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya untuk membahas peluang melaksanakan sumpah WNI di luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menjelaskan semua jalan terbaik ditempuh demi memastikan mereka bergabung ke timnas Indonesia. Dia ingin skuad Garuda jauh lebih kuat pada bulan Oktober nanti. Selain itu, ini jadi kabar baik bagi Sinteyong untuk menarik taktik terbaik. Apalagi Mace dan Eliano sama-sama berkarir di Eropa dan bermain reguler di timnya. Mace saat ini bermain untuk Visi 20 dan Eliano membela Pech Zoulet di Liga Belanda. Tambahan dua senjata baru ini akan semakin membuat kokoh sektor pertahanan. Saya optimis, Coach Zin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, tutupnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!